Sebelum tsunami terjadi, saya tinggal bersama dengan keluarga. Saya punya seorang kakak dan seorang adik. Saya masih duduk di kelas 3 SD. Saya setiap hari bermain sepak bola bersama teman-teman. Saya Amaratunin, saya seorang pemain sepak bola. Pada tanggal 26 Desember, di pagi itu, saya sedang bermain sepak bola bersama teman-teman. Terus tiba-tiba gempa. Terima kasih telah mati, dan miliar yang tinggal di rumah, semasa terbang terbang terhadap tsunami terhadap kelas yang bergerak di seluruh Oceania. Waves of up to 15 meters high engulf the coastal region of Aceh in the Indonesian island of Sumatra. Ini adalah sudah kiamat. Dan saya takut untuk menceritakan tentang tsunami, karena saya merasa sedih dan trauma. Saya sedih karena tidak ada keluarga lagi. Saya ditemukan di laut. Saya memakai baju Portugal. Setelah dua bulan tsunami, saya langsung dipanggil oleh Kedutaan Besar Portugal, bahwa saya akan pergi ke Portugal untuk berjumpa dengan pemain sepak bola Portugal. Perasaan saya sangat senang bisa bertemu dengan Ronaldo. Karena kalimat ucapan Ronaldo membuat saya terus berlatih untuk menjadi seorang sepak bola profesional seperti dia. Dan saya akan kerja keras bisa mengharumkan nama negara. Perasaan saya sangat senang bisa berlatih setahun di Sporting Lisbon. Itu adalah hal yang membuat hidup saya terus semangat dan terus mengajar meme. Cita-cita saya seorang menjadi sepak bola profesional. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di Bali musibah itu ada hikmahnya. Dan akhirnya saya juga bisa bertumbuh karena Ronaldo. Sepak bola bisa menyatukan perbedaan orang dengan negara. Terima kasih telah menonton!